Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang anak-anak Apa kabarnya nih? Gimana liburan lebarannya? Baik, seru liburan lebarannya Asik banget kak Asik banget Oke, jadi seperti yang sudah kalian lihat Di ini kita bakal membahas atau perdalam lagi skill reading Minggu lalu kan kita membahas serta memperdalam skill listening Jadi hari ini kita akan masuk ke reading Sebelum kita masuk ke pembelajaran Alangkah baiknya kita berdoa dulu Kepada Faki Oke, sebelum memulai pelajaran kita Kita pada hari ini Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Oke Berdoa dimulai Berdoa selesai Oke, terima kasih Faki Atas pimpinan doanya Jadi hari ini Kita bakal Ngebahas soal reading Memperdalam skill reading Memperdalam skill reading kalian Tapi sebelum itu Abang bakal Absen dulu satu-satu Siapa aja yang hadir Pada hari ini Dan berapa yang hadir Faki ada? Ada Siap, terima kasih Lalu Grace Ada Grace Grace Martha Ada Amir Lalu Aulia Ada Alhamdulillah Semuanya hadir ya Oke Jadi Anak-anak semua Jadi pada hari ini Skill reading Yang bakal diperdalam itu Akan membahas soal Teks naratif Naratif teks Lebih tepatnya Lalu Ada beberapa subtopik Yang akan Abang jelasin Atau beberapa Subbab lah Istilahnya Yang pertama itu Mengenai Naratif teks definition Bisa terlihat jelas gak? Ada penghalangnya Oke Naratif teks definition ya Atau bahasa Indonesia Definisi Teks naratif Yang pertama Yang harus dipahami Dari teks naratif itu adalah Naratif teks itu Contoh-contoh Dari naratif teks itu Berupa Fabel Atau cerita-cerita Legenda Mitos Kayak Si Kancil Terus Bawang merah Bawang putih Nah itu Tekst-tek naratif itu Definisi dari Naratif teks itu Merupakan sebuah cerita Atau peristiwa Yang problematis Problematis itu Kisah Atau cerita yang Punya masalah Dan Dari kisah itu Nanti akan ada Jalan keluar Atau penyelesaian Untuk masalah Tadi Ini bahasa Inggrisnya Dan ini Bahasa Inggrisnya Biar lebih dipahami Nah Jadi dalam teks Naratif itu Atau bisa dikatakan Cerita atau dongeng Bisa dikatakan Seperti itu Nah Nanti Di awal-awal Serta di pertengahan Itu bakal ada Permasalahan yang muncul Dari Kisah tersebut Misalnya itu Bakal terjadi Perang Atau bakal terjadi Musibah Terhadap tokoh utama Skema-skema Naratif teks itu Seperti itu Naratif teks juga Punya tujuan The purpose of Naratif teks Tujuan dari Naratif teks Tujuan dari Naratif teks itu Adalah untuk Menghibur Pembaca Dengan sebuah cerita The purpose of Naratif teks Is to amuse Or to entertain The reader With a story Jadi tujuannya itu Mutlak Hanya untuk Menghibur Karena Sebagaimana kita tahu Dongeng-dongeng itu Seperti yang Orang tua-orang tua Zaman dulu Sering lakukan lah Sebelum anaknya tidur Tujuannya juga Untuk membuat Anak-anaknya itu Merasa terhibur Merasa senang Sebelum terlap tidur Emang itu fungsinya Lalu yang ketiga Ada General structure Of narrative teks Dimana Ini adalah Urutan-urutan Dari narrative teks Narrative teks Tidak boleh Beracak Harus berurut Yang pertama itu Ada orientation Orientation ini Bisa dikatakan Sebuah Pengenalan Jadi di Orientation ini Di bagian Narrative teks Di orientation ini Bakal ada bagian Dimana kita Dikenalkan Tokoh utama Dimana Kisah ini Akan Diceritakan Lalu Tentang apa Cerita ini Diceritakan Itu bisa Lalu kita masuk Complication Biasa complication ini Akan masuk ke Paragraf baru Paragraf setelah Orientation Di complication ini Bisa dikatakan Topik utama Yang bakal dibahas Jadi Di bagian Complication ini Bakal muncul Pemasalahan Pokoknya Kejadian-kejadian Seru yang terjadi Di kisah-kisah itu Bakal dibahas Di complication ini Lalu Ada Resolution Nah Di resolution ini Seperti yang Kita bahas tadi Di bagian definisi dari Teks Naratif Adalah Penyelesaian Masalah Nah Di bagian resolution itu Adalah Titik dimana kita Masuk ke paragraf baru Yang isinya adalah Penyelesaian masalah Dari Paragraf kedua Yaitu Paragraf complication Lalu ada Reorientation Optional Reorientation ini Adalah Di bagian Dimana Sebuah kisah itu Menceritakan ulang Bisa dikatakan ini Kesimpulan dari Seluruh cerita Kenapa disini ada Di dalam kurung Optional Optional itu Bisa tidak Bisa ada Bisa tidak ada Jadi Mayoritas dari Teks naratif Dongeng Fabel Legenda Mitos Itu kebanyakan Tidak memiliki Reorientation Tapi Beberapa Dari Teks naratif Ada yang memiliki Reorientation Tapi mayoritasnya Tidak ada Jadi dari Definisi Tujuan Serta Urutan Umum Dari Naratif Teks Ada yang ingin Ditanyakan Atau ada yang Belum Paham Atau sudah Paham Semua Kalau gitu Abang bakal Tutup Kita masuk ke Ini Abang pengen Ngetes dulu Sebelum Masuk ke Slides Belumnya Slides berikutnya Nah Ini kan Blank nih Jadi kalian Tidak bisa Lihat apa-apa Tadi General Struktur Dari Naratif Teks Ada Empat Ada Empat tuh Apa aja Siapa coba yang bisa Jemputin semua Ayo Siapa Faki bisa Urutannya Apa aja Tadi Yang pertama Ada Ayo Grace Sama Aulia Ada yang Mau coba Urutan-urutan Dari Naratif Teks Tadi Bagian pertama Ada pengenalan Tuh Disebutnya Apa Pengenalan-pengenalan Kisah Pengenalan-pengenalan Tokoh Dimana Lokasinya Dilaksanakan Ayo Tadi katanya Sudah paham Ada yang Masih ingat Kek Sudah Sudah lupa ya Oke Gak apa-apa Kita Coba kita masuk lagi ya Ke slide yang itu Saya ingat Kak Saya ingat Oke Coba Grace Orientation Oke Resolution Complication Sama Reorientation Di bagian Simpulannya itu Terakhir Itu Optional Bisa ada Bisa enggak Pakih bener Atau enggak Kira-kira Bener enggak Jawaban Grace Pakih Eh Kebalik Kak Kebalik Kebalik Yang mana yang kebalik Gini Orientation Complication Resolution Baru Reorientation Gitu benarnya Mantap Oke Berarti Grace Memang benar-benar Memperhatikan ya Untuk Pakih Sama Aulia Kalau Misalnya ada yang Enggak paham Atau yang Mungkin Abang Ngejelasinya Terlalu cepat Boleh Diminta ulangi Enggak apa-apa Lalu kita masuk Ke bagian selanjutnya Ini Bisa dikatakan Acara utama ya Pada Topik reading Kita hari ini Nah Ini ada sebuah Kisah Tentang Asal-muasal Danau Toba Siapa yang tahu Danau Toba Tahu Danau Toba Enggak Tahu kan Itu salah satu Objek wisata Yang paling terkenal Di Indonesia lah Bisa dikatakan Ada di Sumatera Utara ya Nah Ingat Anak-anak semua Jadi tadi di bagian pertama Itu ada Orientation Abang bilang di paragraf pertama Yaitu ini Dari Once Upon a Time Sampai Daily Life Ini adalah Orientation Paragraf kedua Mulai dari One Day Sampai Promise Itu adalah bagian Complication Lalu yang terakhir Ada Resolution Mulai dari Then She Told Her Sampai Samosir Kebetulan Di teks Naratif Asal-muasal Danau Toba ini Tidak ada Reorientation Seperti yang Abang bilang tadi Minoritas Tidak Menunjukkan Bagian Reorientation Nah Sekarang Abang pengen Kan ini pas bertiga nih Ada Aulia Ada Grace Ada Fakih Nah Kebetulan pas juga ada Tiga paragraf Abang minta kalian Masing-masing membacakan Satu paragraf Satu Ayo Paragraf pertama Siapa yang mau Ayo Dari Once Upon a Time Sampai Daily Life Fakih Fakih Oke Fakih yang paragraf pertama Silahkan Baca Fakih Once upon a time There was A man Who was Living In North Sumatera He lived In A simple But In a farming Field Did some Gardening And Fishing And Okay Terima kasih Fakih Paragraf kedua nih Aulia Atau Grace Ayo Siapa yang mau Bacain paragraf Kedua Paragraf paling panjang Okay Okay Grace Okay Grace Silahkan Grace One day While the man Was Do fishing He Coked A big Golden Fish In his trap It was The biggest Catch Which He ever Had In his life Surprisingly The fish Turned Into A beautiful Princess He fell In love With her And Proposed Her To be His wife She said Yes But You have To Promise Not to Tell Anyone About The secret That I was Once A fish Otherwise There will Be A Hock Disaster The man Met The deal And they Got Married Live Heavily And Had A doctor Few Years Later This Doctor Would Help Bringing Lunch To Her Father Out In The Fields One Day His Doctor Was So Hungry And She At His Father's Lunch Unfortunately He Found Out And Got Furious And Shot You Dumb Doctor Of A fish The Doctor Run Home And Asked Her Mother The Mother Start Started Craying Felt Sad Then That Her Husband Had Broke His Promise Mantap Terima Kasih Ya Grace Paragraf Terakhir Paragraf Resolution Paragraf Ketiga Aulia Coba Bacain Mana Aulia Nih Tidak Bisa Masa Inggris Tidak 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 Earthquake. Bacanya tuh Earthquake. Earthquake. Lanjut. Followed by non-stop the pouring rain. The wall are real. Ya. God. God. Fluted. Fluted and become Tobale. She turned into a fish again and the man become the Iceland of Samosir. Oke. Mantap. Jadi intinya dari topik hari ini itu adalah ingin memperdalam skill reading kalian. Dengan membaca sebuah teks naratif, itu bisa meningkatkan skill reading kalian. Karena bagaimanapun juga ada beberapa pepatah yang mengatakan ya. Bahkan di bagian bawah buku juga ada ditulis, practice make perfect ya. Abang juga dulu bahasa Inggrisnya jelek. Sama sekali jelek. Gak sebagus sekarang. Lalu, karena abang sering berlatih, baca teks bahasa Inggris, dan abang juga kebetulan suka bahasa Inggris. Lalu, ya Alhamdulillah membaiklah. Nah, abang harap kedepatnya Grace, Aulia, dan Fakih bisa lebih sering membaca teks bahasa Inggris. Karena bagaimanapun juga, ya belajar bahasa itu gak ada salahnya. Oke. Kita sebelum tutup pembelajaran hari ini, ada tugas yang ingin abang kasih ke Aulia, Grace, dan Fakih. Jadi, yaitu nanti abang bakal post tugas di Edmodo. Tugasnya itu adalah ada sebuah teks naratif yang abang bakal post di situ. Nah, nanti abang minta kalian voice recording atau rekam suara mau di WA atau mau di aplikasi tersendiri di HP kalian. Kalian rekam suara kalian sedang membaca teks naratif itu. Setelah itu, rekam lalu upload di Edmodo di mana abang cantumkan tugas itu. Bisa? Halo, bisa? Bisa. Sip. Mungkin setelah pembelajaran ini bakal abang langsung upload di Edmodo ya. Oke, kalau begitu, begitu saja cukup hari ini. Teks naratif demi meningkatkan screen reading kalian. Tadi, sebelum kita memulai pembelajaran, Fakih sudah memimpin pembaca doa. Dan sekarang, alangkah baiknya, sebelum kita selesai pembelajaran, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita, alangkah baiknya juga kita membaca doa. Kepada Fakih, tolong bimbing teman-temannya. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya juga kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Oke, berdoa mulai. Sip. Oke. Sekali lagi, ingat tugas yang abang nanti bakal kirim di Edmodo. Tolong dikerjakan ya, terus rekam. Jelek atau bagusnya itu nggak penting. Yang terpenting adalah kemauan kalian dan niat kalian demi mengembangkan skill reading kalian ya. Karena bagaimanapun juga nanti di SMA, kalian melanjutkan setelah SMP, bakal nemu lagi teks bahasa Inggris dan kalian juga pasti bakal baca lagi. Oke. Pembelajaran hari ini akan abang akhiri. Terima kasih. Stay safe ya, kalian. Karena bagaimanapun juga COVID-19 atau Corona masih belum pergi dari Indonesia ya. Nggak tahu sampai kapan dia bertamu. Tapi kita harapkan, kita doakan, Corona virus bakal secepatnya berakhir. Oke. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. abarakatuh. Terima kasih.